Bapak-bapak saya, aman memiliki tugas, dan memiliki tugas, dan memiliki tugas. Minggu, 12 Februari 2023. Desa Cimanggu Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, menggelar pelantikan dan bimbingan teknis, pemutahiran data pemilih, Pantarli, yang berlangsung di Aula Kantor Desa Cimanggu. Ketua PPS Desa Cimanggu, Nipta Hudin, menerangkan, setiap anggota Pantarli yang sudah diberikan mandat, sebagai petugas Pantarli, pada pemilu 2024 ini, harus segera melaksanakan tugas dan fungsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Niptaudin, ketua PPS Desa Cimanggu, Alhamdulillah, hari ini Desa Cimanggu sudah melaksanakan pelantikan Pantarli terpilih, sebanyak 15 orang, yang mana tersebar di 15 TPS, Pantarli ini barusan sudah diambil sumpah sesuai dengan ajaran agama Islam, berjalan dengan hikmat, Alhamdulillah, ke depannya mudah-mudahan Pantarli bisa bekerja, sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya, sesuai dengan bumbu petunjuk, pedoman, pencocokan, data pemilih. Jadi, mulai besok, Pantarli sudah mulai bertugas melakukan pencocokan data pemilih, kurang lebih sebulan, sampai selesai pendataan, yang kemudian nanti kami selalu ke PPS akan mengecek hasil pendataan para pendugas Pantarli ini, untuk kemudian diverifikasi, dan ditetapkan nanti menjadi daftar pemilih seutara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat yang sama, Ketua PKD Desa Cimanggu, Kamaludin, berharap tidak ada kecurangan sesuai harapan. Mengawasi proses pelatikan, penetapan, serta pengambilan sumpah untuk Pantarli bisa dianggap, Alhamdulillah, berjalan-jalan tanpa ada kecurangan apapun. Selain itu, PPK Kecamatan Palabuhan Ratu, yang diwakili Ari Pudin, berharap monitoring acara Bintek ke PPS Desa Cimanggu, mendapatkan hasil lebih baik dan tepat waktu dalam melaksanakan tugas. Yang mungkin pada hari ini, dari melakukan monitoring terhadap PPS yang melaksanakan WM, bagikan berikut di detek, patralis di masing-masing desa, acara ini dihadiri oleh PPS, PKD, PPK, dan Babinsa, serta seluruh Pantarli sebanyak 15 orang. Dari Desa Cimanggu, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Reporter Jubir TV, Tono, melaporkan.